Loncar ke TKP, siap, 86 Jadi sini kita sedang melakukan operasi dan target kita adalah para pengendara pelanggar yang menerobos lampu merah di kawasan ini Kami menemukan seorang pelanggar di mana dia tidak memakai helm dan kami coba memberhentikannya namun pelanggar ini tetap memaksa untuk jalan Bisa saya lihat surat-suratnya Kenapa nggak bawa? Percamanan Pasti ini Pasti nggak pakai helm Siapa yang mau tahu jalan? Bawa SDN kak? SDN kak? Saya terpaksa ini maaf Mohon maaf Mohon maaf Saya tidak Ya mau gimana? Masnya kan juga Ya kan? Mas tahu ini Karena mengganggu kan Kalau misalkan Kandangannya Apa karena dia memakai kacamata hitam Sehingga Setelah kami memberhentikannya Dia terus belaju Biar mas mencerah Nggak ngulangin lagi Ini saya Ini ya Motor saya kandangin ya Iya Mas maunya gimana dong? Ini rumah di Jalan Matraman Jaya pak Jauh dari sini Tetap pak Bisa kita pak Minta Saya nggak bawain pun juga sih Buru-buru pak Dimana ini? Sekarang Apa yang mau kami cita TNK nggak ada SIM juga nggak ada Ya terpaksa motornya Ya Saya juga mohon dengan sangat Ini motor Terpaksa Dengan terpaksa Saya Kandangin Jangan lupa Saya disini kan juga Terlaksana doang Mas juga harus mengerti saya Saya disini juga Bekerja Mas juga punya kepentingan Kepentingan saya Untuk menegangkan hukum Dan Mas Bersalah Jadi terpaksa Saya Iya Mungkin ini memang terlihat Mempersulit si pelanggar Tapi Ini untuk kebaikan si pelanggar juga Agar pelanggar ini Cerah dengan kejadian seperti ini Selamat pagi Pemilik Selamat pagi Selamat pagi Tidak 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 Oh, lupa. Kalau misalkan kecelakaan, lupa juga. Misalkan ada yang disrefer, terus siapa yang mau bertanggung jawab? Ya, karena dia seorang pelajar, dia masih di bawah tanggung jawab orang tuanya. Oleh karena itu, saya mencoba untuk menghubungi orang tuanya. Halo, selamat siang, Pak. Saya dari Beribda Andre, dari Korlantas, Mabes Polri, Pak. Mohon maaf, Pak. Mohon dengan sangat, ini anak bapak, motornya saya lakukan penilangan, Pak. Karena anak bapak tidak punya SIM, helmnya juga tidak dipakai. Untuk para orang tua, jika anaknya tidak layak untuk mengendali sepeda motor, ya seharusnya tidak dikasih. Tidak ada SIM, berani bawa motor. Helmnya juga tidak dipakai. Lupa, Pak. Kalau lupa, taruhnya di sini, emang kepalanya di sini. Mungkin maksud orang tua ini baik, agar si anak bisa lebih mudah berangkat ke sekolah. Cuma, kalau emang tidak layak, ya bakal ngerugin si anak ini. Kemudian, kami menemukan pelanggar yang menerobos lampu merah, dan yang diboncinginya itu tidak memakai helm. Setelah saya berhentikan, ternyata yang diboncinginya ini seorang ibu-ibu yang cukup tua. Bisa lihat surat-surat ya, Pak? Ini ibunya sakit. Harusnya, Bapak pakai helm, Pak. Dia memang pakai helm, kan? Bocor malah ini. Iya. Betul saja, Pak. Kalau misalkan naik motor ternyata pahitnya jatuh, kan lebih parah, Pak. Saya mau maaf, Pak. Saya mengganggu jalanan Bapak. Melihatnya itu, ya saya merasa kasihan. Sudah tidak memakai helm, ya kalau terserempet atau jatuh, ya bagaimana? Ini benar, Pak, kalau ini? Iya, Pak. Tuh, kemarin jatuh, coba. Iya, Pak. Atau ini, Pak? Biar saya antar saja pakai mobil panuang, biar kalau naik motor di sini. Karena banyak juga, Pak. Bapak, bawa Ibu rumah sakit, tapi... Tidak diketahui lagi. Iya, nggak apa-apa, biar saya antar saja. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Iya, biar nanti dianterin saja. Secara aturan, kan, dia tidak bisa melakukan perjalanan tanpa menggunakan helm. Jadi, kami mencoba membantu Ibu ini dengan mengantarnya ke rumah sakit. Ayo, Ibu. Bisa, kaji dulu, Pak. Kaji dulu, Pak. Iya. Bisa, Ibu. Naikin. Pelan-pelan. Nenek sakit apa, Nek? Jatuh. Oh, jatuh? Nenek mau orang di ujian. Masih sakit, Nek? Masih. Harusnya jangan naik motor, Nek. Kalau misalkan naik motor itu nyata jatuh, bahaya juga, Neneknya. Nggak ada uangnya, Pak. Nggak ada uangnya, Nek? Sekarang sudah sampai rumah sakit Bunda, dan kita sekarang mau masuk langsung ke lobby-nya. buat nganter Nenek ini. Ya, tugas kami memang melayani masyarakat. Namun, di luar dari itu, melihat si Ibu ini dengan kondisinya yang sakit, hati kami pun tergerak. Bisa. Bapak, saya mau maaf sehingga saya sampai sini. Ya, terima kasih. Terima kasih, Nek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga semua. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Ya, bantuan yang kami berikan ini memang tidak seberapa. Namun, dengan bantuan kami yang kecil ini, semoga saja bisa meringankan beban si Ibu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!